selamat menikmati dan itu Pak Lili dari Dada Marta ya Pak Lili di situ juga ada dari teman-teman APCGM tapi kan antara Pak Lili ada konsultasi Bu Tia-Bu Tia gimana nih Bu kesempatannya Pak konsultasinya Alhamdulillah saya sangat terkaget-kaget ya ternyata mereka itu sangat antusias ingin mengembangkan usahanya yang mulai merayap gitu Pak saya jadi terharu ya mereka tuh semangatnya tinggi tapi mereka memang belum ada knowledge yang mencukupi jadi mungkin di situ peran kita mungkin secara umum kira-kira yang dikonsultasikan itu apa tuh Bu dari mulai Pak dari mulai packagingnya dari mulai mindset biasanya mindset mereka untuk memulai usaha itu sangat sulit banyak pertimbangan nah itu harus dimotivasi dulu supaya jangan terlalu banyak pertimbangan kalau mau usaha jangan aja dulu walaupun memang banyak banyak rentangan ya Pak tapi memang semua pada umumnya lebih ke financing sih Pak itu gak mungkin dilakukan sendiri itu harus ada kerjasama dan masing-masing punya kompetensi yang bisa jadi berbeda gitu jangan seolah-olah semua menggunakan hal yang sama tapi ada beberapa porsi kegiatan yang kedelakan oleh semua orang ada blankspotnya gitu kan harusnya kita berbagi tugas akademisi tentu berbagi kaitan dengan hasil riset-risetnya dan dimana-mana juga riset itu sampai ke kreativitas dan inovasi itu butuh rantai yang sangat panjang nah mungkin kita bisa cerita tentang Silicon Valley nya di Amerika di dataran California itu yang menghasilkan triliunan uang atau komponen ekonomi mesin ekonomi Amerika itu gara-gara adanya pendidikan tinggi adanya Pemda yang membangun infrastruktur adanya komunitas-komunitas yang memusulkan kreativitas-kreativitas dan juga media yang tidak kalah pentingnya untuk menghubungkan informasi-informasi dari sumber informasi ke informasi yang orang yang membutuhkan informasinya jadi itu sangat prinsif jadi komponen itu gak mungkin berjalan sendiri-sendiri dan menghitung yang diberikan kemudian sejatinya sebaiknya sebagai seorang depaner bagaimana lompakan korelasinya ketika kita ingin membuka market ke pasar luar negara itu ya sebenarnya ini saya melihat perkembangan industri kreatif di bawah barat ini memang sangat kesat ya baik dari segi produk ataupun dari segi artus ya semua dari pelaku itu sendiri dan bahkan sekarang saya melihat justru dari young entrepreneur ini yang sekarang ini dia lebih agresif dalam penetrasi market itu sehingga ketika saya mempunyai kesempatan berupa networking ataupun rezeki di luar negara saya diberikan kepercayaan untuk mempunyai store di Malaysia dan kebetulan bekerjasama dengan kooperasi di Malaysia dia dengan sana terbuka yuk kita join collaboration karena menurut mereka dan saya pun juga agree dengan apa yang ada dalam pemikiran dengan mereka bahwa sebelum kita membuat mau maya go global dengan negara yang lain paling tidak dari negara yang terdekat salah satu keuntungan bagi pelaku UKM ataupun pelaku usaha itu sendiri dari bahasa ya kalau kita mau dengan orang Singapore paling tidak English ini harus bagus kalau tidak bisa bahasa Inggris berarti paling tidak a point translator dan translator itu sudah ada pasti sudah ada fee yang harus dibayar itu sudah extra cost lagi yang perlu dibayar tapi kalau dengan Malaysia paling tidak kita berbeda tetapi kita bisa paham satu sama lain sehingga dari situ saya oh iya saya menyambut baik apa yang diminta oleh kebetulan kooperasi itu dimiliki oleh 20 ramahatir di sana untuk yuk saya welcome apa yang kamu akan bawa ke sini nah setelah saya melihat di sini di Jawa Barat terutama di Kota Bandung banyak sekali produk-produk yang menurut saya itu sudah layak untuk ditayangkan di dunia internasional sehingga pada saat itu saya bismillah saja karena ini pun pertama kali bagaimana dealing dengan mohon maaf pelaku UKM pasti lintangannya sangat banyak jangankan untuk eksistensi di luar negeri kadang-kadang di sini pun mereka masih sangat struggle ya sehingga pemilihan produk ataupun pemilihan pelaku UKM untuk menjadi binaan itu tidaklah mudah tetapi juga tidak sulit asal kita ada kesabaran ya Alhamdulillah sampai detik ini saya mempunyai kurang lebih 700 binaan ya yang memang sudah ditayangkan di Malaysia itu kurang lebih hampir 110 produk oke jadi sebenarnya yang harus mereka siapkan untuk masuk ke pasar Malaysia sebenarnya untuk masuk ke pasar internasional itu saya selalu berbicara bukan hanya sebagai oh berarti modal harus besar tidak saya satu hal yang saya selalu titipkan terhadap UKM saya satu adalah mental and behavior ya karena selalu lupa ikhtiarnya sudah keras tetapi mental behaviornya selalu negatif sehingga aura negatif itu akhirnya memakan ke dirinya sendiri dan ke sekitarnya jadi kalau belum laku sudah marah ya akhirnya ah berarti ini yang salahnya arrangernya nih ini tidak benar nih padahal baru di display mungkin satu bulan atau baru di display enam bulan yang memang kayak Amanda juga kan 20 tahun dia baru sekarang ini well known jadi saya selalu mental and behavior itu the most important things for entrepreneur ya setelah punya itu baru dia apa yang kedua networking oke saya bisa sampai seperti saat ini kata orang saya masih muda udah benar kenapa? karena saya mempunyai networking itu dari Alquran itu silaturahim ya silaturahim kita jaga kalau aura kita sudah positif pasti di persekitaran kita pun akan menerima kita dengan positif ramah, senyum, amanah itu kan akan memberikan aura yang baik untuk diri kita sendiri atau untuk pebisnis kita ketiga nah ketiganya sudah pasti itu inovatif jadi jangan sampai apa yang menjadi produk itu apa sih jangan sampai dulu jualan begitu sekarang udah 2017 itu masih begitu juga ya karena ini cuma karuhon ini dari orang tua saya zaman dulu aduh pak tapi saya itu saya menghadapi yang seperti saya ini kalau kita dikombinasi ini sudah dari turun-temurun sudah 30 tahun dan tidak boleh dirubah dirubah Pak Mali katanya Pak Mali tapi ada dan tapi saya respect berarti dia berpendirian kuat ya dan keempatnya sudah kita punya inovatif kita tidak bisa menghindari dengan namanya digitalisasi sendiri ya berapa banyak sekarang ini yang sudah punya toko yang offline akhirnya dia lebih hebat di online ya jadi pada saat kita berkompetisi dengan yang online itu habis kalau kita tidak bisa itu sebenarnya salah satu mohon maaf Pak Dodi kekurangan dari kita yang perlu ditingkatkan lagi ya karena hampir semua orang ini 300% orang Indonesia pengguna smartphone tapi apa yang mereka gunakan itu hanya untuk WhatsApp dengan chatting chatting dengan Facebook pun lihat saja belum produktivitas ya untuk memonetize dari handphone itu sendiri belum mampu sehingga itu mungkin PR bagi pemerintah dan kita sebagai bisnis apa partner daripada pemerintah mendampingi bagaimana kita mensosialisasikan bahwa yuk sekarang ini sudah jamannya digital jadi dia pun bisa jadi sebagai role play model untuk di depan jadi selain dia bisa menyimpan di marketplace punya orang dia juga sendiri bisa sebagai player-nya jadi fee-nya itu sudah dimakan sendiri tidak usah berbagi dengan orang itu empat tips lah mungkin dari saya terima kasih terima kasih terima kasih